Yang berbahaya bukanlah hal baru yang kita tahu, namun hal lama yang selama ini kita percayai ternyata salah Mark Twain Selamat datang kembali di channel Evolusi Mind Suara gue agak bindeng karena gue terkena flu cuy Kali ini gue akan bahas ketidak konsistenan agama dalam menafsirkan Tuhan Ketidak konsistenan berupa hal yang berbeda dengan realitas sebenarnya atau sebuah paradoks Dan inilah daftar 5 ketidak konsistenan agama dalam menafsirkan Tuhan 1. Agama mengatakan Tuhan itu ada Namun realitanya kita hanya mengandalkan kepercayaan dalam menafsirkan eksistensinya Akar segala pembelahan pengkotak-kotakan umat manusia dalam berbagai macam kepercayaan Ya karena ini Karena kita beragama dan bertuhan hanya dengan modal keyakinan Believe Kita semua sepakat Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Maka satu-satunya cara adalah dengan meyakininya Anggaplah Tuhan penyebab semuanya dan awal semuanya Mungkin 90% manusia sepakat Tetapi ketika kita mulai bertanya Siapa Tuhan itu sebenarnya Mulailah diversity terjadi Ada yang mengatakan Tuhan ini yang benar Tuhan ini yang benar Itu yang benar Dan lain-lain Tetapi sebenarnya kita melihat beragam tafsiran mengenai Tuhan itu menandakan Kita tidak tahu Dan kita tidak bisa membuktikan Tuhan itu sendiri 2. Agama mengatakan Tuhan maha baik Tetapi realitanya Di sebagian besar di dunia saat ini Maupun masa lampau adalah tempat penderitaan Terjadi bencana kelaparan Kelangkaan sumber daya Penindasan Penyiksaan dan lain-lain Tetapi kita percaya Tuhan maha baik Jika kita melihat kasus bencana kelaparan Akan ada ratusan juta manusia mati secara mengenaskan Kelaparan di China tahun 59-61 Menewaskan 30 juta orang Kelaparan di Rusia Menewaskan 9 juta orang Kelaparan di China 1907 Menewaskan 25 juta orang Pertanyaannya Dimana Tuhan yang maha baik Saat itu terjadi Kenapa dia tidak menolong orang-orang yang malang itu Kita tahu Betapa perihnya Mati kelaparan Rasa lapar yang menyiksa setiap jam Setiap menit Setiap detik Hingga mati Kenapa Tuhan tidak menolong mereka Bukankah Tuhan maha baik Bayangkan Lu berjalan dengan tas yang penuh makanan Lalu lu melihat ada orang yang kurus kering dan hampir mati Meminta makanan dengan merintih-rintih Tetapi tidak lu berikan Dan orang itu mati Lalu apakah pantas Lu itu disebut orang baik Tetapi Tuhan Ia bisa membuat jutaan triliunan makanan Dengan kehendaknya Tetapi ia tidak melakukan pertolongan terhadap ratusan juta orang itu Hingga mereka mati Apakah masih bisa kita sebut ia maha baik Tiga Tuhan maha kuasa Tetapi realitanya ia tidak bisa melenyapkan penindasan Kita hampir setiap hari Menyaksikan kekejaman orang-orang Israel terhadap warga Palestina Khususnya Gaza Kita harus mempertanyakan kemaha kuasaannya Karena ini Kita melihat betapa naasnya nasib orang-orang Palestina Setiap hari di media Namun nampaknya Tuhan membiarkannya Atau memang ia tak bisa menghentikan kekejaman Israel Begitu pula umatnya yang setiap hari berdoa Sampai mulutnya berbusa Tetapi tak ada perubahan Palestina masih tertindas Dan menderita Apakah Tuhan kalah dengan negara Amerika yang memiliki hak peto Dan di sisi lain Orang-orang Israel menganggap Bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan Kepada mereka Dan mereka masih ada di sana Dan apakah ini menandakan Sebenarnya Tuhan mereka lah yang benar Dan berkuasa Empat Agama mengatakan Tuhan maha adil Tetapi dunia penuh dengan ketidakadilan Melihat banyaknya penderitaan Kemiskinan Kesenjangan di dunia ini Membuat kita berpikir Dimana adilnya Tuhan Kita tidak usah menyangkal fakta ini Dengan mengatakan Buat apa kaya tetapi sakit Mending miskin Tapi badan sehat Lihatlah si A Si B Si C Dia kaya Tetapi dia Terkena diabetes Gagal ginjal Dan lain-lain Tetapi lihatlah kita Walaupun miskin Tapi sehat Walafiat Padahal Orang yang kaya Tetapi sehat juga banyak Begitu pula yang miskin Tetapi sakit-sakitan Juga lebih banyak Dimana keadilan Tuhan Lalu ada sebuah argumen Tuhan maha adil kok Tapi Nanti di akhirat Nanti orang-orang yang penuh Dengan penderitaan di dunia Akan diganti dengan kebahagiaan Di akhirat Selama ia beriman Kepada Tuhan Yang jadi masalah Adalah kemiskinan dan penderitaan Tidak milik agama tertentu Tidak milik suku bangsa tertentu Tetapi menyebar ke seluruh dunia Lalu bagaimana dengan orang yang menderita di dunia Tetapi memiliki keyakinan yang salah Itu penderitaannya kan Double Udah lah menderita di dunia Eh Di akhirat malah terpanggang selama-lamanya Ini menunjukkan Kalau Tuhan tidak maha adil Lima Agama mengatakan Tuhan maha cerdas dan sempurna dalam mencipta Tetapi banyak sekali ciptaannya yang tidak sempurna Dan jenderung gagal Menurut WHO Ada 16% Atau 1,3 miliar manusia yang disabilitas Ini menunjukkan beberapa dari yang ia ciptakan tidaklah sempurna Beberapa sedikit mengganggu fungsi tubuh Beberapa benar-benar mengganggu Dan sebagiannya benar-benar menjadi sangat mengganggu fungsi tubuh manusia Kenapa ia yang maha sempurna dalam merancang Itu menciptakan makhluk yang cacat Apakah ia tidak bisa Ataukah ia sengaja membuat itu Dan melihat kondisi orang-orang itu menderita seumur hidupnya Apakah dia suka melihat itu Sehingga menciptakan itu Hanya dia dan pengikutnya yang tahu Oke itu saja dari gue Terima kasih telah menyimak Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton